Intro Dalam seni pewayangan ada banyak sekali kisah yang disajikan Para penikmat seni pertunjukan wayang pasti tidak asing dengan kisah-kisah yang diambil dari karya sastra kuno Mulai dari Ramayana sampai Mahabharata Bukan hanya itu, setiap pagelaran wayang pasti juga ada pesan yang hendak disampaikan oleh seorang dalang Begitu juga dengan empat tokoh pewayangan yang dikemas menjadi punokawan Istilah punokawan berasal dari kata pana yang artinya paham dan kawan yang artinya teman Jika mencari tokoh punokawan di Naskah Mahabharata dan Ramayana Jangan heran jika tokoh punokawan tidak ada disana Punokawan merupakan tokoh pewayangan yang diciptakan oleh seorang pujangga Jawa Menurut Selamet Muljana seorang sejarawan Tokoh punokawan pertama kali muncul dalam karya sastra gadut kaca seraya Karangan empu panuluh pada zaman kerajaan kediri Empat tokoh punokawan terdiri dari Semar dan ketiga anaknya Yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong Para punokawan ditampilkan sebagai kelompok penceria Dengan humor-humor khasnya untuk mencairkan suasana Selain itu punokawan juga memiliki karakter masing-masing Yang tentunya patut untuk diselami lebih dalam Tokoh yang pertama adalah Semar Salah satu tokoh yang selalu ada di punokawan ini Dikisahkan sebagai abdi tokoh utama cerita sahadewa Dari keluarga Pandawa Bukan hanya sebagai abdi Namun Semar juga kerap kali memberikan nasihat-nasihat bijaksananya Untuk keluarga Pandawa Semar digambarkan sebagai tokoh yang sabar dan bijaksana Kepala dan pandangan Semar menghadap ke atas Menggambarkan kehidupan manusia agar selalu mengingat sang kuasa Kain yang dipakai sebagai baju oleh Semar Yakni kain Semar Parang Kusumorojo Merupakan perwujudan Agar memayu hayuning banowo Atau menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi Di kalangan spiritual Jawa Semar dianggap sebagai simbol keesaan Tokoh yang kedua adalah Gareng Dalam cerita pewayangan Jawa Diceritakan Nala Gareng adalah anak Gandarwa Sebangsa Jin Yang diangkat anak oleh Semar Pancal Parnol adalah nama lain Gareng Yang artinya menolak godaan duniawi Gareng memiliki kaki pincang Hal ini mengajarkan agar selalu berhati-hati dalam bertindak Dalam suatu cerita Gareng dulunya adalah seorang raja Namun karena ia sombong Ia menantang setiap kesatria yang ia temui Dan dalam suatu pertarungan mereka seimbang Tidak ada yang menang maupun kalah Namun dari pertarungan itu Wajah Gareng yang awalnya Menyarupawan menjadi buruk rupa Gareng memiliki perawakan yang pendek Dan selalu menunduk Hal ini menandakan kehati-hatian Meskipun sudah makmur Tetapi harus tetap waspada Matanya juling yang menandakan Ia tidak mau melihat hal-hal yang mengundang kejahatan Tangannya melengkung Hal ini menggambarkan untuk tidak merampas hak-hak orang lain Tokoh yang ketiga adalah Petruk Petruk digambarkan sebagai sosok yang gemar bercanda Baik melalui ucapan ataupun tingkah laku Ia adalah anak kedua yang diangkat oleh semar Nama lainnya yakni kantong bolong Yang artinya suka berdema Sebagai punokawan ia adalah sosok yang bisa mengasuh Merahasiakan masalah Pendengar yang baik Dan selalu membawa manfaat bagi orang lain Dalam suatu cerita Saat pembangunan Candi Sabta Arga Kerajaan ditinggalkan dalam keadaan kosong Kemudian jimat Kalimosodo milik Pandawa pun hilang Jimat itu dicuri oleh Mustokoweni Mengetahui hal itu Bambang Irawan anak Arjuna bersama Petruk Berusaha merebut jimat tersebut Akhirnya jimat itu berhasil direbut oleh Bambang Irawan Dan dititipkan kepada Petruk Namun sayangnya Petruk menghilangkan jimat tersebut Untungnya jimat itu dapat ditemukan kembali Kemudian ia meminta maaf pada Pandawa Melalui kisah itu Petruk ingin mengingatkan untuk memperhitungkan setiap tata kelakuan Dan tidak mudah percaya kepada siapapun Kemudian ia juga mengajarkan untuk berani mengakui kesalahan Tokoh yang terakhir adalah Bagong Bagong adalah anak ketiga yang diangkat oleh Semar Diceritakan Bagong adalah manusia yang muncul dari bayangan Suatu ketika Garing dan Petruk minta dicarikan teman oleh Semar Kemudian sang yang tunggal berkata Ketahuilah bahwa temanmu adalah bayanganmu sendiri Seketika sosok Bagong muncul dari bayangannya Sosok Bagong digambarkan berbadan pendek Gemuk Tetapi mata dan mulutnya lebar Yang menggambarkan sifatnya yang lancang Namun jujur dan sakti Ia kerap kali melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa Dari sikap Bagong yang tergesa-gesa itu Justru mengajarkan untuk selalu memperhitungkan Apa yang hendak dilakukan Agar tidak seperti Bagong Tokoh pewayangan satu ini juga mengingatkan Bahwa manusia di dunia memiliki berbagai watak dan perilaku Tidak semuanya baik Sehingga setiap orang harus bisa memahami watak orang lain Toleran dan bermasyarakat dengan baik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya